Yaudah, jadi kayak sekarang Jadi dead game gitu loh Dan gue juga gak berharap banyak Bois sama game-game dari Korea Karena kebanyakan game-game dari Korea itu Kalau saya mencapai late game itu konyol gitu Oke, kembali lagi bersama gue Vira C.O.C. di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Guardian Tales Dan yap, ini merupakan segmen dadakan Karena update-annya juga munculnya secara tiba-tiba ini Jadi kita akan ngebahas tentang Roadmap terbaru Guardian Tales di tahun 2024 Dan juga beberapa pertanyaan dari player Korea Ke developer, boy Tapi sebelum itu, buat kalian yang cari tempat top-up game terpercaya Bisa semampir ke D2C.co.id Di sana menjual base kali varian game gacha Dengan harga yang terjangkau dan juga testimoni segudang Kami bisa gunakan kode promo gue Underboard D2C Untuk mendapatkan diskon yang menarik Dan kita bahasanya langsung Ini dia untuk roadmap di pertengahan awal 2024 Jadi disini sudah diperlihatkan Kalau mereka itu akan meng-update beberapa hal Ini bahasa Korea, jadi bisa gue artikan di Yandex Jadi Januari itu World 18 Februari itu bakal ada single content baru Jadi konten baru untuk single player Dan untuk Maret itu bakal ada konten di luar story utama Jadi mungkin seperti short story, seperti nightmare Seperti nightmare seperti hell ya mungkin ya Terus juga April ada juga pembukaan setiga Dan di bulan Mei itu bakal ada World 19 Dan juga co-op terbaru Ya, co-op expedition terbaru Dan di bulan Juni kita akan merasakan Lobby revamp dan juga UI terbaru UI itu menu ya Jadi tampilan menu nya gak bakal kayak sekarang Kan sekarang itu sudah kuno ya jadinya Jadi nanti tampilan menu nya bakal baru boy Ya, kita lihat aja seperti biasa Ini pertama itu adalah World 18 ya Wah, keren nih Ini ilustrasi untuk World 18 Jadi kita mungkin bisa melihat ya Kita bisa melihat action apa yang terjadi Tapi gue harap ini gak kepanjangan ya Jadi cuma Karena sekarang itu di season 2 ya Jujur aja menurut gue pribadi GT itu tuh cuma bagus di awal doang Story nya sama di akhir chapter Di pertengahan itu seakan-akan kayak dipanjang-panjangin ya Semoga aja ini lebih peks Lebih komplit Lebih padet ceritanya Dan juga lebih banyak konflik Ya karena harusnya di akhir season 2 itu Harusnya berkenang ya Karena sampai sekarang season 1 itu masih berkenang boy World 10 nya, world 11 nya Itu masih berkenang Bahkan world 10 yang pendek pun Itu masih berkenang sampai sekarang boy Karena diakhiri dengan scene yang paling epic ya Jadi ya gue harap sih seperti itu Tapi meskipun gue pesimis ya Lanjut lagi ya Di sini kita lihat Di bulan Februari ini bakal ada season 3 regular content Jadi bakal ada beberapa content baru Dan masih beta Jadi masih percobaan boy Dan juga di bulan Maret nya Itu bakal ada content baru Content story Selain nightmare dan juga selain short story Nah ini mungkin content baru yang bisa diperlihatkan Dan katanya kita bisa Apa ya Kita bisa enjoy story ini dengan berbagai hero yang ada Jadi mungkin gampang Mungkin Ya ini tampilannya sih kayak Kayak mata Ultraman anjir ya Kayak mata Ultraman boy ya Tapi gak tau ini apa Lanjut lagi Itu ada step 4 itu world 19 di bulan Mei Jadi world 19 itu menjadi pembukaan Untuk season 3 Kita lihat dimana Kalau dari Teasernya Teasernya dari berbagai bukti yang ada Ini bakal dimulai dari heaven hall Eh heaven hall Dari heaven boy Jadi kita lihat Apakah betulan di surga Karena sekarang tuh banyak banget ngebahas surga ya Bahkan hero barunya pun juga hero surga gitu ya Jadi gue sih yakin Nanti season 3 bakal di surga Terus juga di sini World 19 itu motonya adalah Adventure Dan juga aktivitas Dan tujuan Yang akan menyamai season pertama Jadi kita akan diharapkan Season 3 ini Akan menyenangkan Seperti season 1 Karena season 2 itu menurut gue Cuma world 12 dan 13 doang yang berkenang Misalnya tuh Cuma story-nya panjang gitu ya Dipanjang-panjangin boy Tapi world 13 itu merupakan story yang padat dan bagus Jadi ya Gue harap sih Ini season 3 jadi Tobatnya Kong Studio lah Dan juga co-op terbaru ya Co-op terbaru Ini mungkin Kita bakal menerima story terbaru co-op Nah ini menarik nih Apakah si co-op terbaru itu Nanti kita akan ngebahas story apa lagi Karena di co-op pertama juga sudah ngebahas Beberapa Beberapa pack story yang cukup baik gitu Nah lanjut lagi Di sini juga ada lobby terbaru Dan ini tampilan lobby sementara ya Ini lobby utama Dan juga tampilan lobby untuk NetHero Dan juga untuk Master Arena boy Ini tampilan utama Di Master Arena bahkan Logonya pun beda gitu ya Logonya bukan logo master lagi Tapi logonya sudah menjadi warna biru disini boy Dan di sini mereka menjanjikan Akan ada putaran world terbaru setiap 4 bulan Jadi nanti itu world 19 Terus ada single content Terus ada co-op baru Terus ada world achievement Nanti ada story baru lagi Kayak gitu boy Jadi setiap 4 bulan sekali Kita bakal menerima world terbaru Jadi anggap aja May kita world terbaru Berarti nanti world 20-nya Anggap ya ini ya May, Juni, Juli, Agustus, September September nanti ada world 20 Nanti abis itu September, November Eh Oktober, November, Desember, Januari Nah world 21 ya Kayak gitu ya Jadi setiap 4 bulan nanti Kita bakal mendapatkan world terbaru Tapi sebenarnya gue gak ada masalah Asalkan world terbarunya gampah Seru dan juga asik Dan juga menyenangkan Tidak terlalu panjang-panjang ya Karena kalau terlalu panjang-panjang itu Aneh gitu kan boy Semua situ sama gue Oke itulah dia Jadi untuk roadmap setengah bulan ya Jadi sampai bulan Sampai bulan Juni ya Kita bisa melihat world terbaru 2 kali Konten baru Terus menu baru Dan juga lanjutan dari konten-konten sebelumnya gitu boy Lanjut lagi di sini Mungkin kita akan menjawab Melihat pertanyaan-pertanyaan ya Pertanyaan-pertanyaan dari player boy Terhadap developer Guardian Tales Dan pertanyaannya sebenarnya cukup Lumayan seru ya Dibanding sebelum-sebelumnya Jadi yang pertama Di sini ada yang protes Kapan ada hero buff lagi Karena dulu Crosetta itu habis di nerf Jarang banget yang pake ya Ternyata di Korea juga sama ya Crosetta itu jarang banget yang pake Habis di nerf boy Nah di sini mereka bilang Nanti bakal ada balancing lagi Yang akan masuk tanggal 28 Desember Di server Korea Mungkin di global itu tahun depan ya Jadi kita akan melihat Apa yang di buff itu Tanggal 28 Desember Dan semoga aja Ini juga ada nerf ya Karena Morian tuh harus di nerf sih boy Tapi yang gak tau ya Karena Prosetta aja di nerf tuh Sudah kena backlash mereka Dan juga di sini Apakah nanti bakal ada story Yang akan memperkuat bonding kita Sama hero-hero yang ada Ini mungkin sama kayak Blue Archive Sama kayak Siapa ya Ini pokoknya sistem bonding lah ya Dan mereka bilang Nanti setiga bakal ada settingan Yang dimana kalian tuh Akan bisa mempelajari setting hero Dan background hero tersebut Nah ini mereka belum jawab Apakah nanti bakal ada hero story Atau enggak Tapi mereka bilang Setiga nanti bakal ada Sesuatu yang baru lah Untuk Untuk mengatasi hal ini Dan juga mereka bilang Untuk sementara Kita akan memusahakan Itu kalau ada story Ada hero terbaru Itu cuma ada Konten short story Atau konten web novel ya Jadi Untuk story bonding tuh Kayaknya belum ada Padahal story bonding Ini intrik banget loh ya Bayangin boy Dapet left 2D khusus UJ gitu kan Tapi enggak gokil ya Untuk sen 3 boy Ya enggak sih Ya Lanjut lagi Di sini Untuk the number hero ini Untuk rate Untuk rate gacha Jadi bilangnya mereka sih Nggak ada masalah Tentang rate gacha Tapi ada yang protes Kan semakin banyak hero Berarti semakin kecil Untuk ratenya Mereka bilang Ya untuk sistem sekarang sih Banner sekarang sih Harusnya aman gitu Jadi enggak ada bantahan Dan juga Apakah kamu akan fokus Untuk upgrade hero rare Jawaban mereka sih Mereka tuh Akan fokus Tapi bergiliran Dan mereka tidak akan Merilis hero rare lagi Karena tidak cuhan Jadi mereka tuh akan Mengeluarkan hero aksen Jadi inti hero aksen Setelah koko tuh Apa Tebak aja Apa kira-kira boy Dan itu akan bergiliran Kapan Kapannya Kapannya Tahu nggak Nggak tahu kita kapan Dan juga Disini Apakah nanti bakal ada Special event Untuk hero terbaru Sesuai tema Jadi ada hero Tema Halloween Tema Natal Dan tema Summer Jawaban mereka ada Nanti bakal ada Tapi untuk tema Natal Ya untuk tema Natal sih Tahun ini kayaknya Nggak ada deh ya Belum ada aja kali ya Ya nggak tau ya Tema Natal kayaknya Nggak ada sih Dan juga disini Apakah kamu akan When expand Di maximum level hero It's confused Oke jadi ini Saat kita lagi Memperbesar Atau max limit break Level hero itu Membuat pusing Jawaban mereka tuh Nanti Mereka sih Gimana ya Mereka tuh bilangnya Orang sudah aman Tapi kalau player Merasa pusing Nanti kita akan Atasi masalah gimana Ya gitu lah Simpahnya ya Dan juga disini Apakah nanti ada Cara untuk meningkatkan Stamina dan juga Material Untuk upgrade hero Jawabannya Kita tuh lagi bakal Mempersiapkan Hal ini Tapi hal ini sensitif Kenapa hal sensitif Karena Kenapa sekarang itu Material buat dungeon Awakening stone Itu dibatasi Karena Lagi-lagi Itu biar Orang yang pay to win Tidak dikejar Sama orang yang free to play Ya Jadi itu sistem bisnis mereka Itu kita wajarin Makanya ini hal sensitif Mereka harus mikir Kira-kira bagaimana Caranya menyamakan Atau membuat Yang pay to win Berbeda Karena kalau mereka tuh Samakan Yang pay to win Ngamuk Uangnya nggak ada Guardian tells ya Jadi wajar ya Kalian tuh yang gratisan Jangan bacot Jangan bacot ya Ya kayak gitu lah Makanya mereka tuh mikir Bagaimana caranya Biar ini player Pay to win Ini nggak marah gitu Nah Jadi ya itu Masih berpikir mereka Dan juga disini Can you add Source supply Of music hero growth Nah Ini mereka masih Mereka tuh Nanti mempersiapkan Hal ini Di pertengahan Tahun 2024 Gitu Can you add Colosseum skip battle Ya Apa kamu bisa Memasukkan Skip battle Di Colosseum Dan juga melihat Replay battle Jawabannya Tidak ada Tidak ada rencana Untuk menerapkan Hal ini Soalnya kalau ada Lucu gitu Iya nggak sih Kalau ada sih Lucu Kalau ada lucu Menurut gue pribadi Kalau ada lucu Jadi mungkin Nggak mungkin ada Untuk skip battle Di Colosseum Dan juga untuk Melihat replay Untuk melihat replay Mungkin oke lah Jadi kita bisa lihat Oh begini tuh Mereka nyerangnya Jadi kita tahu Kelemahan partian kita Cuma ya kalau ada sih Juga bakal Dimanfaat Betul-betul nggak sih Sama player yang Mau top 1 Iya kan Dan juga disini Apakah bisa menambah Improve the gold membership And gold system Jadi kita bisa melihat Maksudnya itu gimana Maksudnya itu Apakah kita bisa Melihat gold Dengan gampang gitu Jadi untuk Ngefilterinnya gampang Jadi kita nggak bisa Ngelihat gold-gold Yang nggak aktif Dan lain-lain Jadi disini Mereka tuh Masih kesulitan Untuk menambah Fitur seperti itu Jadi mohon pengertiannya Ya gitu Boi Ya Mohon pengertiannya Gitu Nah Tapi set lainnya Nanti mereka juga Akan menerapkan Yang dimana Nanti bakal banyak Gold content Ya Jadi gold content Itu bakal diperbanyak Jadi tidak seperti sekarang Sekarang kan cuma Tiga ya Ya cuma Iya cuma tiga Kalau Gold thread Meteor Sama Terakhir tuh Aku lupa lagi namanya Ya itulah ya Yang ngelawan Arabel Lupa ya Yang ngelawan Elvira tuh Lupa gue namanya apa Saking gue nggak suka Itu kontennya Ya disini Untuk TINIA Defense Reduction Itu kesulitan Bagaimana cara Kita buat Ngestack TINIA Dua kali gitu Ini sulit banget Apalagi dipakai 5 AI gitu Lucu gitu kan Nah jadi nanti Bakal dibalancing TINIA lagi Jadi emang TINIA tuh Kalau sebagai AI The buffnya Susah banget Kena dua kali boy Itu permasalahannya Menurut gue pribadi TINIA tuh sekali loncat Sudah 30% seharusnya Iya nggak sih Kalau gitu aman sih ya Sekali loncat 30% aman Kalau dia loncat dua kali Kadang-kadang nggak kena gitu AI-nya tuh aneh boy Jadi wajar Nanti bakal diperbaiki Di buff nih Tanggal 28 Katanya seperti itu Ya Dan juga disini Apakah nanti bakal ada Improve lagi untuk Wild thread Jawabannya 2024 Mereka juga akan Mempersiapkan Large scale Jadi akan mempersiapkan Konten besar untuk Wild thread boy Wah ini penasaran nih Dibuat seperti apa Wild thread Jadi wild thread pattern Erina Apakah bakal diubah Ya karena di Q&A sebelumnya Itu ada yang nanya Dan mereka berjanji Jawabannya Nanti Disini mereka seleksi Apa aja yang bakal diubah Jadi Apa yang diubah Bakal diseleksi Jadi Ini untuk sepuh-sepuh sih Sebenernya Untuk pemain-pemain Yang kasual sih Kayaknya nggak peduli Tapi ya beberapa boss Di gold thread Bakal diubah beberapa patternnya Jadi bakal disesuaikan Bakal gampang Karena Beberapa sudah disesuaikan ya Kayak capung Capung disesuaikan Kayak side obis disesuaikan Sudah Nanti yang lain juga Bakal berurutan boy Apa aja disesuaikan gitu Ya Disini apa Oh conquest war boy Apakah bisa membuat Conquest war itu Didikmati sama player baru Ya Conquest ya Jawaban mereka disini Kita lagi mencoba Untuk Mempersiapkan Smell gold content Ya Ini Smell gold content Di tahun 2024 Jadi bisa didikmati sama player baru juga Ya Jadi mereka Mereka nggak ngejawab Nggak ngejawab Pertanyaan itu Tapi mereka menjawab dengan Pernyataan lain Bo Ya Disini juga Lihat Apakah Nah Apakah Bisa Memperbaiki Meta shield Dan juga Craig Di dalam PVP Ya Dan ini Bakal Di balancing Pada tanggal 28 Desember Ya Gue nggak tau nih Apakah ini balancing nerve ya Karena memang meta shield tuh Nggak masuk akal ya Itu meta banget sekarang Di Korea juga sama ternyata Ya Nah apakah Apakah bakal diperbaiki Koneksi jaringan di co-op Jawaban mereka Kita sangat kesulitan Kita minta maaf Jadi kita sekarang lagi Mencoba mencari tau Kenapa sebenarnya itu banyak masalah nge-lag gitu Ya nanti kita akan memperbaikinya Ya gitu Jawabannya Simple gitu ya Ini Intinya seperti itu boy ya Aku tuh pengen menggunakan emoticon di multiplayer konten Apakah bisa Jawabannya mereka mempersiapkan hal itu Mantap ini boy Kalau bisa emot boy Di multiplayer konten Kayak arena Wah ini mah konten terbaik Yang dimensiapkan sama Kong studio Di tahun 2024 Bayangin Kita bisa emot-emot musuh ya Kalau bisa Ini Kalau di arena harus dipakai boy Kita bisa emot-emot musuh Nggak nggak sih Itu Itu baru gokil gitu Dan juga pertanyaan Lanjutnya itu Konten farm dan monster Itu seperti Tidak berguna gitu Apakah ada cara Untuk bisa membuatnya berguna Jawaban mereka Untuk konten farm Sudah sesuai dengan porsinya Karena untuk konten farm Itu buat cari material Upgrade relik Sedangkan untuk konten Mana monster Itu memang Tidak sesuai target mereka Jadi mereka lagi mencoba Mencari tau Bagaimana cara memperbaikinya Dan membuat konten ini berguna aja Karena sekarangnya Jujur aja konten monster ini tuh Menurut gue sih Ini gak penting gitu Lebih baik gak usah dimasukin boy Karena dimasukin tempat Tengga juga gak ada gunanya Jadi Ya itu dia Jawaban mereka Nah It's possible to Oh Scissor win Oh Bentar Jadi Apakah bisa Kenek-kenek yang Kamu menyelesaikan Season achievement Itu Diberikan kesempatan kedua Jawaban mereka sih Mereka sudah melakukan nerf Terhadap season achievement Karena itu keras banget Season achievement sekarang Jadi lebih gampang Jadi mereka tidak akan memberikannya Karena ini achievement Jadi mereka harus kelarin Kalau gak dikelarin ya sudah Itu salah mereka Gitu Jadi mereka Apa ya Menghormati player-player Yang bekerja keras Untuk mendapatkan achievement itu Nah Apakah nanti bakal ada event lain Selain event bingo Roadmap Terus dungeon Dan lain-lain Jawaban mereka Tanggal 28 Desember Itu bakal ada Event baru Yang bukan bingo Bukan roadmap Dan juga bukan dungeon Jadi Event baru Yang bernama apa nih Yang bernama ada Floating marble Ini Monopoly ya Monopoly style event Nah penasaran nih Kayaknya unik nih ya Dan juga disini Berbagai juga Ini deathmatch ya Diperbaiki deathmatch Aku gak main deathmatch Ini gak penting kayaknya Ini Ini untuk Equipment terbaru Terus Apakah bisa Diperpendek Waktu untuk nempah Jadi Nempahnya biar Diperpendek lagi Terus apakah ada Event bingo juga Di skip Jadi kan bingo itu Gak bisa di skip Apakah ini bisa Dibilangnya bisa Jawabannya Belum tahu Mereka belum ada rencana Karena Bingo di skip Bingo buat apa gitu Bingo itu yang gak penting It's impossible to Invite menu Nah ini juga Apakah bisa Invite teman langsung Karena sekarang itu Repot ya Jawaban mereka nanti bisa Nanti season 3 Nanti bakal diperbaikin UI Sekaligus Memperbaiki hal ini Jadi kita nanti season 3 Itu langsung bisa Invite teman kita Jadi gak perlu repot lagi Kayak sekarang Tuh Ini apalagi Can you add Fitur di Allah YouTube Experience Oke Oke jadi Jadi apa ya Ini biar gak dapat dupe Ini Apakah kamu bisa Biar gak dapat dupe Karena dupe disini kurang berguna Terus Mereka bilang Mereka nanti Lagi mencoba mencari cara Untuk memperbaiki sistem summon ini Oh bagus Ya kalau gak dapat dupe sih bagus ya Can you disclose the probability of maximum length space file Oh ini untuk mancing Ya mancing Soalnya dijawab sama dia Apakah ada kolaborasi di masa depan Jawabannya Kolaborasi itu Nanti bakal dilakukan Nah mereka tuh akan mencari IP yang familiar Iya Iya boy Jual di Antales Kamu itu Kolaborasi Jangan hima sama Sama serial jadul Gak ada yang tau Kocak ya Sama serial yang populer Sama jujur kasihan Contoh gitu Sama apa gitu Biar dikenal gak Jangan sama Slayer Slayer itu anime Gue masih bayi Sama Slayer Makanya itu aneh banget ya Jadi mereka mencoba mencari IP yang selektif Jadi biar Berguna lah kolaborasinya Karena cukup mahal untuk kolaborasi Boy Ya itu bener Tapi Kenapa gitu loh Dulu tuh masukin Slayer Sama Dragon Quest gitu loh Boy Aneh banget ya Dragon Quest tuh mungkin Samhilias sama orang Jepang Orang luar Jepang Mereka gak tau Sama Dragon Quest ya Nah apakah akan ada riran Untuk kolaborasi sebelumnya Jawaban mereka belum ada Karena kontrak ya Jadi untuk kontrak Tidak ada riran untuk kolaborasi Iya Apakah nanti bakal ada Gambar perubahan untuk hero-hero Dai Jawabannya mereka ada Jadi Dai tuh bakal berubah ya Artnya tuh bakal sesuaikan Sama stylenya Guardian Nanti bakal ada Tanggal 28 Desember Desember Korea Di Global tuh Awal bulan Januari bakal ada Untuk art spesial Guardian Jadi bakal disesuaikan Apakah tiba ada offline event 2024 Jawabannya nanti ada Ya Tapi di Korea aja Yang YKKK Yang Korea Itu dia Jadi perubahan Beberapa hal diperbaiki Dan juga Berbagai konten baru Dan jujurnya Gue cukup senang Dengan konten baru ini Kenapa? Karena Ya kita lihat aja Apakah tahun 2024 Kongo Studio udah bener-bener Bisa memperbaikinya Dan Bener jalannya Atau memang Kayak sekarang Membosankan Kontennya gitu-gitu aja Kalau memang Setiap 4 bulan ada konten baru Ini bagus Jujur Kalau kayak gini yang direncanakan ya Ada world baru Konten baru Co-op terbaru Nah itu bagus Ada kegiatan di dalamnya Tapi kalau gak ada Yaudah Jadi kayak sekarang Jadi dead game gitu loh Ya Dan gue juga Gak berharap banyak Boi sama Game-game dari Korea Karena kebanyakan Game-game dari Korea itu Kalau saya mau capek late game Itu konyol gitu Ya Sama kayak ini Bahkan ini juga konyol gitu Ya kita tanya lagi Gimana boy Ya kalau Kita kan juga FOMO ya Kalau memang game-game Makin bagus ya bagus Tapi kalau lagi main-main Jadi kayaknya udah gitu loh Ya Jadi yaudah Tapi ya gue harap sih World 18 ini Berkenang lah boy Itu aja sih Berkenang lah World 18 Bahkan ya boy World 17 Gue lupa anjing sama isinya Gue cuma inget endingnya doang boy Ya Endingnya itu kayak Ternyata kayak jahat gitu aja Gue tuh inget itu doang Gue isinya itu gue lupa ya Karena gak berkenangnya itu world Karena terlalu panjang Dipanjang-panjangin Dan ujung-ujungnya juga Gak climax gitu boy Jadi ya Makanya gue harap sih World 18 ini Climax ya Karena ini ending isan 2 Padat lah Intinya padat Itu sih gue harapin sih Karena ini yang dijual sama Kong Studio Kalau story yang gak menarik Mak Eh Aneh boy Yaudah Terima kasih semuanya Sampai jumpa Jangan lupa Follow me to Underboard ID Untuk mendapatkan Infosisi game menarik Atau bisa follow Instagram gue sendiri Yaitu Versi jika kalian Tidak keberatan Dan inget ini video dadakan Jadi tidak ada edit-editan Ini simple Ini masih lagu Jadi Mohon maaf guys Kalau kalian kecewa Yaudah Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih semuanya